Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Soto Pilot, seorang intuitive advisor analisa energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus, videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menjadi magnet uang dengan kecerdasan ini. Jika Anda tidak tumbuh dalam keluarga yang sehat dan mapan, atau jika sistem tempat Anda dibesarkan tidak mendorong citra diri yang sehat, kebiasaan disiplin diri, bagaimana Anda dapat tumbuh melampaui keterbatasan seperti itu dan mengembangkan hal-hal untuk diri Anda sendiri. Studi menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara harga diri dan rasa pencapaian. Untuk membangun harga diri, manusia harus menghadapi dan bertemu dengan tantangan. Tidaklah cukup bagi orang tua atau orang lain untuk hanya memberitahu Anda hal ini. Anda harus menggunakan kemampuan sendiri untuk mencapai sesuatu yang sulit atau kreatif. Anda harus mengalaminya secara langsung dan terlibat dengan kemampuan Anda sendiri untuk mewujudkan sesuatu. Bersama alam semesta membuat sesuatu itu terjadi dan terus bergerak. Dengan kata lain, Anda harus menunjukkan kepada diri sendiri apa yang memang dapat Anda lakukan. Dengan menetapkan tujuan untuk diri sendiri dan mencapainya serta bersedia mengalami kegagalan di awal dan tetap berjalan, serta mengambil beberapa resiko yang telah diperhitungkan tentu saja, Anda dapat membangun rasa harga diri. Keyakinan ini tidak tergantung pada pengakuan dari luar atau pengalaman masa lalu dalam keluarga Anda. Termostat kaya Termostat keuangan adalah jumlah yang Anda rasa nyaman, bukan jumlah yang ingin Anda hasilkan per bulan. Atau yang Anda inginkan. Itu adalah jumlah yang Anda miliki dan yang Anda rasa sangat familiar. Contoh, menurut Anda, termostat keuangan Anda adalah sekian rupiah seminggu atau senilai gaji rata-rata yang Anda terima setiap bulannya. Kebanyakan orang tidak menyadari karena menjalani hidup secara otomatis. Jadi melakukan sesuatu tanpa benar-benar memikirkannya. Mereka mendengarkan stasiun radio yang sama, memesan makanan yang sama, dan memiliki jenis pikiran yang sama setiap hari. Padahal seperti kata pepatah, jika Anda terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan, maksudnya melakukan hal-hal yang sama, Anda hanya akan mendapatkan lebih kurang sama. Seseorang yang termostatnya disetel sangat tinggi saat kondisi keuangannya terkurup, pikirannya akan mampu menghasilkan secara cepat mengembalikan uang ke dalam hidupnya. Jika mereka kehilangan semua uang mereka besok, mereka akan mendapatkannya kembali dalam beberapa tahun. Inilah mengapa perbedaan antara pola pikir kaya dan pola pikir miskin tidak dapat diukur dengan jumlah uang yang mereka miliki di bank. Karena ini adalah jumlah uang yang dapat mereka pegang secara wajar dan normal di pikiran mereka. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang kaya mendadak, yaitu melalui kemenangan Lotri atau Arisan, kemungkinan besar akan dihabiskan dengan cepat. Padahal, sebanyak 80% dari orang-orang tersebut menjadi lebih buruk secara finansial dalam waktu 2 tahun daripada sebelumnya, saat menerima rejeki nomplok tadi. Melalui serangkaian investasi yang buruk dan pengeluaran yang tidak perlu, pikiran bawah sadar segera mengembalikan orang-orang ini ke tingkat nyaman finansial awal mereka. Ya, uang adalah topik yang selalu menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, baik kita menyukainya atau tidak. Uang adalah bagian penting dari kehidupan, namun sangat sedikit yang mempertimbangkan aspek emosi dalam hubungan mereka dengan uang. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana emotional intelligence atau EQ dapat mempengaruhi cara kita memandang, mengelola, dan mengalokasikan uang kita. Salah satu tokoh yang menonjol dalam menghubungkan EQ dengan uang adalah Ken Honda. Seorang penulis dan pembicara asal Jepang yang menyoroti pentingnya memahami perasaan dan emosi terkait dengan uang, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kekayaan dalam jangka panjang. Apa itu emotional intelligence atau EQ? Emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan baik. Ini mencakup empat komponen utama. Kesadaran emosi, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri. Kemampuan menyusun emosi, kemampuan untuk mengelola emosi kita dengan efektif, termasuk cara mengatasi stres dan tekanan. Hubungan sosial yang baik, Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang empatik dan penuh pengertian. Kemampuan membaca emosi orang lain, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Ken Honda mengaitkan prinsip-prinsip EQ ini dengan hubungan dengan uang, dengan keyakinan bahwa pemahaman dan pengelolaan emosi dapat mempengaruhi kekayaan kita. Hubungan emosi dengan uang. Ken Honda percaya bahwa setiap orang memiliki hubungan emosi dengan uang. Emosi ini bisa mencakup rasa cemas, cinta, benci, takut, atau bahkan bersalah terkait uang. Bagaimana kita merasakan uang, baik itu sejatinya atau hanya dalam pikiran, memainkan peran besar dalam keputusan keuangan. Ketika emosi positif terkait dengan uang, kita cenderung lebih terbuka untuk menilai uang dan mengelolahnya dengan bijak. Sebaliknya, emosi negatif terkait dengan uang dapat membatasi aliran keuangan dan mengakibatkan perilaku keuangan yang tidak sehat. Menurut Ken Honda, kita perlu melihat uang sebagai energi positif yang bisa mengalir ke dalam dan keluar dari hidup. Dengan memahami emosi kita terkait uang, kita dapat memulai perjalanan menuju kekayaan berkelanjutan. Filosofi kekayaan berkelanjutan Salah satu prinsip inti dalam pemikiran Ken Honda adalah filosofi kekayaan berkelanjutan. Dia percaya bahwa kekayaan yang sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang sehat dan positif dengan uang. Ini mencakup menerima uang dengan sukacita, yakni menerima uang dengan senang hati adalah kunci untuk menjaga arus keuangan yang positif. Terima kasih kepada uang, menghargai setiap rupiah yang kita miliki, bahkan yang kecil nilainya. Dapat menciptakan energi positif seputar keuangan. Memberikan uang dengan sukarela Memberikan uang atau berinvestasi dalam kebaikan adalah cara untuk menciptakan lingkaran positif dalam keuangan kita. Menghindari uang negatif Hindari menghabiskan uang dan energi pada hal-hal yang menimbulkan emosi negatif terkait uang. Melalui penerapan filosofi kekayaan berkelanjutan ini, Ken Honda meyakini bahwa kita dapat mencapai kekayaan yang lebih sehat dan kelanjutan, di mana uang adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan akar penyebab masalah. Pela Pemirsa itu bagian ke-333 dari video Law of Action Indonesia, sampai disini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.